Menteri Pertahanan Prabowo Subianto telah selesai menjalani operasi besar pada bagian kaki kirinya yang pernah cedera. Setelah sekitar sepekan usai operasi, Prabowo muncul perdana di hadapan publik. Prabowo Subianto hadir dengan penampilan gagah dalam acara hutbah yang kara ke-78 di Monas pada Senin 1 Juli. Terlihat Prabowo mengenakan jas warna abu-abu. Prabowo berjalan di belakang Presiden Jokowi dan Wapres Maruf Amin. Prabowo terlihat berjalan di karpet merah bersama pejabat kementerian lembaga lainnya. Ia terlihat tak lagi menyeret kakinya saat berjalan. Sesekali Prabowo terlihat tersenyum saat memasuki arena upacara. Prabowo sebelumnya diketahui menjalani tindakan medis terkait cedera di kaki kirinya. Ada pun operasi cedera kaki dilakukan di RS Pusat Pertahanan Negara, RSPPN, Panglima Besar Sudirman, Bintaro, Jakarta Selatan. Prabowo mengakui bahwa tindakan medis yang telah dilaluinya ternyata sebuah pertaruhan nyawa. Di sisi lain, Tribunus juga merangkum video Prabowo sebelum menjalani operasi besar. Dalam beberapa acara, Prabowo terlihat pincang saat berjalan. Waketung Berindra Habibur Rahman mengatakan Prabowo Subianto mengalami kecelakaan ketika terjun payung di Timur Timur pada tahun 80-an silam. Ia menyebut akibat dari kecelakaan itu baru muncul puluhan tahun kemudian. Oleh karena itu, Prabowo menjalani operasi.